Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi serahkan laporan harta kekayaannya. Iya, Yudi menjadi Menteri Kabinet Kerja pertama yang menyerahkan LHKPN-nya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi rabu siang mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan. Ia datang untuk menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Yudi menjadi Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala pertama yang menyerahkan LHKPN. Jadi para menteri ini sedang sibuk yang menyelesaikan nomenklaturnya. Kami sendiri, saya sendiri setiap hari bersama Deputi dan Sekretaris Kemenpan itu senantiasa mendatangi beberapa kementerian untuk membantu mempercepat proses nomenklatur. Jadi mereka belum sempat mengisi laporan. Kesibukan juga yang membuat LHKPN Yudi belum lengkap. Ia berjanji akan melengkapinya segera. Tak hanya itu, Yudi juga berencana mengundang KPK untuk berikan pengetahuan pencegahan korupsi di kementeriannya. Tahun 2003, harta Yudi Krisnandi tercatat sebesar 2,5 miliar rupiah dan 29.400 dolar Amerika. Sedangkan saat ini hartanya melonjak hampir 10 kali lipat. Ia mengaku mengiliki kekayaan sekitar 20 miliar rupiah. Sementara beberapa menteri yang menjabat di masa pemerintahan Presiden SBY sudah melaporkan kekayaannya. Kemudian untuk mantan menteri, sampai hari Senin kemarin ada 12 kalau adalah yang melaporkan. Jadi belum diverifikasi ya. Jadi baru melaporkan. Ini menteri yang kabinet Indonesia bersatu 2. Penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan saat pensiun. Ketentuan ini salah satunya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. LHKPN itu akan diumumkan hingga masyarakat bisa mengetahui kekayaan pejabat publik dan bisa ikut memantau tindak pidana korupsi secara bersama-sama.